Kelas 11 Curriculum Merdeka, kita masuk ke halaman 21, aktivitas kelima. Nah ini di perintahnya, dengarkan legenda itu sekali lagi, bisakah kamu mengenali tokoh-tokoh di dalam legenda itu? Pergunakan tanda strip untuk menggabungkan dua kata. Kenapa perlu tanda strip ini? Karena ada empat nama tokoh yang butuh tanda strip ini. Nah ini dia kita lihat, TKTK silang ya. Tetapi saya lihat di sini, ini ada salah ini ya, susunannya. Biarlah kita jawab saja. Yang across ini artinya adalah mendatar, yang di sini, yang down ini menurun. Nah kita jawab, yang nomor satu ya. Anak yang terlahir, anak perempuan yang terlahir nomor dua, yang malas dan gampang cemburuan. Nah itu siapa namanya? nomor dua, anak perempuan yang pertama telahir, yang pemalas dan manja. Nah itu jawabannya adalah first strip doctor. Yang nomor tiga, wanita yang malang dan pekerja keras, yang mendapatkan sakit parah, tetapi akhirnya bisa disembuhkan. Siapa dia? Itu adalah mother jawabannya. Nomor empat, seorang pangeran yang baik, yang dikutuk, tetapi akhirnya memperoleh keberuntungannya. Siapa itu? Yaitu daung snake. Nomor lima, seorang gadis, anak gadis, yang pekerja keras, berani, dan jujur, yang juga bisa dipercaya, trust table ini bisa dipercaya. Jawabannya adalah, youngest doctor. youngest doctor. Nah itu dah jawabannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like. Sampai jumpa. selamat menikmati.